Intro Halo apa kabar pemirsa bertemu kembali dalam program Sumut Terkini Evarina TV Bersama saya Ari Mustika Pemirsa peserta putra putri kebudayaan Provinsi Sumut 2023 Mengikuti gala dinner di rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara Tepatnya di Aulat Tengku Rizal Nurdin Dalam rangkaian acara tersebut Para peserta diberi selempang Bertuliskan daerah dari masing-masing peserta Hai Kami pemilihan putra putri kebudayaan Sumut Terkini Aku yang pengirsa tetap saksikan kami Di pemilihan putra putri kebudayaan Kami hari ini akan pergi ke gedungnya Gubernur Oke saksikan kami ya Hai teman-teman kita mau kemana nih Kita mau ke rumah Dinas Gupsu Oke tetap disitu nih ya Tetap saksikan kami apa juga gedungnya disitu Pokoknya selalu pantau kami Oke jadu Beginilah suasana para peserta dalam menunggu kegiatan selanjutnya Peserta saling mengakrabkan diri sembari menunggu bus menjemput Setelah bus sampai para peserta naik sesuai urutan yang sudah ditentukan oleh paritia pemangu jawab Kita mau ke rumah Dinas Gupsu Oke Emang mau ngapain disana? Kita disana mau gala diners Kalian juga mau sharing ceremony Halo Oke halo kabang Ini mau kemana nih? Ke rumah Dinas Semantara Cansi kali Apa yang dinantikan nih kalau mau kesana? Shaking ceremony sih Karena kita bakal dapet selanjutnya pakar Oh dari siapa nih? Dari Panditia Dari Panditia Oke Kita mau gala diner di kantor Gubernur Semantang Utara Mau makan sama siapa? Siapa ya? Tunggu aja deh Tungguin aja lah ya berarti Tungguin aja Oke Saat di dalam bus para peserta terlihat antusias dan semangat ke lokasi selanjutnya Setelah sampai, para peserta langsung memasuki Aula Tengku Rizal Nurdin, tempat pemerintah, tempat pemerintah, tempat pemerintah, tempat pemerintah, tempat pemerintah. Tengku 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 acara berlangsung dengan meriah di mana pada pembukaannya disambut dengan tantarian dan laporan kegiatan oleh Zombe Sultani, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumut. Terima kasih telah menonton! Kegiatan ini diadakan di Aula Tengkur Rizal Nurdin karena lokasi tersebut memiliki sejarah tersendiri peserta yang mengikuti pemilihan berjumlah 44 orang yang berasal dari 10 kabupaten kota di Sumatera Utara. Kita melaksanakan gala diner untuk putra-putri kebudayaan Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 yang merupakan rangkaian dari pemilihan putra dan putri kebudayaan tersebut. Tentunya Aula Tengkur Rizal Nurdin memiliki historikal yang baik sekali untuk diketahui oleh seluruh peserta bahwa Tengkur Rizal Nurdin merupakan Gubernur Sumatera Utara pada periode yang lalu dan ini juga berada di kawasan heritage kita yaitu rumah dinas Gubernur Sumatera Utara dan tentunya ini menjadi kebanggaan bagi seluruh peserta bisa hadir bisa berkumpul di sini dan tentunya ini juga menjadi tahapan yang harus diikuti oleh seluruh peserta. Ada 10 kabupaten kota ya yang pasti berpartisipasi dan total peserta ada 44 yang terpilih masuk di malam hari ini yang selanjutnya akan mengikuti rangkaian kegiatan sampai malam final nanti di tanggal 14 di hari Rabu. Tentunya yang menarik kegiatan kali ini ada beberapa rangkaian yang tahun-tahun sebelumnya belum dilakukan tapi tahun ini kita lakukan mulai dari gala dinner kemudian ada proses besok mereka ikut city tour kemudian ada proses-proses karantina di mana di situ ada proses pemilihan penilaian yang dilakukan oleh juri jadi tidak hanya satu tahap jadi rangkaian itu menjadi rangkaian penilaian tentunya ini yang menjadi pembeda dari tahun-tahun sebelumnya dan harapan kita tahun ke depan pasti lebih baik lagi dari tahun ini. Kevin Oflian Harlubis pemenang Putra Kebudayaan 2022 mengatakan semoga nantinya para pemenang dapat menjadi ikon Sumatera Utara untuk membronding Sumatera Utara di Tanjah Nasional. Wah tentunya peserta pada tahun-tahun ini sangat sengit ya karena semua memiliki kompeten dan pantas menjadi putra-putri kebudayaan Sumatera Utara dan mempresentatifkan masing-masing dari kabupaten, kotanya. Ya saya harapkan untuk para pemenang nanti yang akan mendapatkan gelar sebagai Putra Kebudayaan Sumatera Utara tahun 2023. Semoga dapat menjadi ikon atau role model bagi Sumatera Utara tentunya agar dapat membrandingkan dan promosikan kebudayaan Sumatera Utara nanti di kancah nasional. Acara dilanjutkan dengan makan bersama dan dihibur dengan musik atau lagu-lagu dari berbagai daerah. Tim Liputan melaporkan dari Medan untuk FHRN TV Baik, terima kasih pemirsa Anda telah menyaksikan sumut terkini FHRN TV. Tetap saksikan program kami selanjutnya. Saya Rie Mustika, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!